Halo sahabat tani, pernah gak sih kalian dengar anggapan kalau sistem tanam jajar legowo itu boros lahan? Nah, banyak petani yang masih ragu pakai pola ini, karena terlihat seperti jarak tanamnya lebih lebar, jadi dikira butuh lahan lebih banyak. Padahal sebenarnya, justru jajar legowo 2 banding 1 itu bukan boros lahan, tapi cara tanam yang bikin hasil lebih maksimal. Kita bahas pelen-pelen ya, sistem jajar legowo 2 banding 1, artinya setiap 2 barisan tanaman padi diberi 1 barisan kosong atau legowo. Nah, barisan kosong inilah yang sering disalahpahami. Petani mengira lahan jadi banyak kosong dan kurang efisien, padahal fungsi legowo itu penting banget. Untuk memberi ruang cahaya matahari masuk lebih merata, sirkulasi udara lancar, dan tanaman jadi tumbuh lebih sehat. Dengan pola ini, setiap rumpun padi yang berada di tepi barisan akan mendapat sinar dan nutrisi lebih banyak. Nah, tanaman tepi ini umumnya bisa menghasilkan anakan dan malai lebih banyak dibandingkan dengan tanaman tepi. Tengah-tengah barisan biasa, kalau dihitung secara produktivitas. Walaupun jumlah rumpunnya mungkin sedikit lebih sedikit dari pola tanam rapat biasa. Hasil gabah per hektarnya justru bisa meningkat 10-20 persen, tergantung perawatan dan varietas yang digunakan. Selain itu, jajar legowo juga memudahkan kita dalam pemeliharaan. Mulai dari penyemprotan, penyiangan gulma, sampai pemupukan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien karena ada ruang kosong untuk lewat. Bahkan, saat panen pun, mesin bisa bergerak lebih leluasa tanpa merusak tanaman di sekitarnya. Jadi bukan boros lahan, tapi justru hemat tenaga dan waktu kerja. Ada lagi manfaat lainnya, sahabat tani. Sistem jajar legowo 2 banding 1 juga membantu mengurangi serangan hama dan penyakit. Karena sirkulasi udara bagus, kelembapan di sekitar tanaman jadi tidak terlalu tinggi. Sehingga jamur dan penyakit daun bisa berkurang. Dan kalau kita kombinasikan dengan pemupukan, berimbang, serta varietas unggul seperti MR337, yang batangnya kokoh, hasil panen bisa meningkat dengan kualitas gabah yang lebih baik. Jadi, kalau ada yang bilang jajar legowo boros lahan, jawabannya tidak. Justru ini sistem tanam modern yang sudah terbukti meningkatkan hasil produksi. Menekan hama dan memudahkan perawatan di lapangan, kuncinya adalah cara pengaturan jarak. Tanam yang tepat dan perawatan rutin sejak awal tanam. Kesimpulannya, sahabat tani, jajar legowo 2 banding 1 itu bukan soal banyaknya lahan yang terpakai. Tapi bagaimana mengoptimalkan lahan yang ada agar setiap rumpun padi bisa tumbuh maksimal dengan teknik yang benar. Hasilnya bisa jauh lebih tinggi dibanding pola tanam biasa. Jadi, jangan ragu lagi untuk mencoba sistem jajar legowo 2 banding 1 di lahan sahabat tani. Ingat, bukan lahan luas yang menentukan hasil panen, tapi cara tanam dan perawatannya.